oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi gimana kabar kembali lagi dengan saya Saiful Habib disini di pelajaran pemrograman dasar kelas 10 oke pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tugas struktur percabangan yang kedua yaitu kita disini ada saya berikan 3 soal yang pertama adalah membuat program mencari bilangan terkecil berdasarkan pseudo kode yang kedua disini saya memberikan sebuah kasus ini kasus ya bukan berupa apa namanya bukan berupa flowchart tetapi ini sebuah kasus dimana disini kasusnya kita diminta untuk membuat program mengubah nilai angka menjadi nilai huruf dengan perketentuan jika lebih besar daripada 80 jadi A jika lebih besar daripada 70 menjadi B lebih besar daripada 60 menjadi C dan 60 kebawah menjadi D seperti itu kemudian yang ketiga kita membuat login sederhana disini kita membuat sebuah login username sama dnya username nya admin password nya qrt seperti itu oke kita mulai saja untuk soal yang pertama disini saya masih menggunakan sublim tag saya perbesar dulu oke untuk soal yang pertama katakanlah disini saya beri nama s1 dot pye pye ya akhirnya dot pye ya ini sama persis seperti soal nomor 4 pada tugas yang pertama tinggal kita copy paste saja apa yang diubah tinggal max nya diganti menjadi min 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 atau kalau mau sesuai soal diganti menjadi terkecil seperti ini kita copy paste 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 apakah cukup diganti namanya saja tidak ada sedikit yang perlu diubah yaitu tandanya disini kita membandingkan if A lebih besar daripada B maka terkecil adalah A ini salah ya harusnya yang dicek itu adalah jika A lebih kecil daripada B maka variable terkecil kita isikan menjadi A kemudian ini juga sama jika C lebih kecil daripada terbilangan terkecil dari A dan B maka terkecilnya kita akan menjadi C seperti itu oke tinggal kita jalankan python 3 saya pakai linux ya disini ya ada ada enggak ya oke saya pakai ini saja saya perbesar sedikit kemudian sistem kita jalankan python3 s1.p misal misal masukkan A B C 1 2 3 pasti nilainya adalah 1 oke build in function max oh mohon maaf disini bukan max ya tapi disini namanya adalah terkecil mohon maaf mohon maaf oke misal 1 2 3 terbesar adalah 1 oh iya disini juga jangan lupa disini kita ganti terkecil ya ngedit itu boleh tapi edit punya sendiri ya itu biasanya kalau programmer itu kenapa programmer yang berpengalaman itu lebih cepat ngerjain sebuah proyek itu karena bisa ngedit kerjaan-kerjaan yang sudah dikerjakan sebelumnya eh mohon maaf seperti ini yang terkecil adalah 2 bisa dipahami ya tinggal disini kita ubah tandanya kita ubah variabelnya kita ubah keterangannya oke lanjut lagi soal nomor 2 S2 eh mohon maaf disini saya berikan S2 dot B untuk soal yang kedua itu kita membuat ubah nilai angka menjadi huruf kita disini menggunakan if at least bertingkat jadi yang pertama kita masukkan nilai sama dengan input jangan lupa karena nilai berupa angka kita ubah dulu menjadi angka in input masukkan nilai seperti ini biar rapi kalau input itu harus kita berikan tanda spasi setelah kata seperti itu kemudian kita cek if nilai lebih besar daripada 80 lebih besar daripada 80 maka disini print katakanlah A seperti ini elif nilai oke disini yang kedua jika nilai lebih besar daripada 70 sampai 80 nah disini sampai 80 itu kan sudah otomatis masuk ini ya masuk ke A lebih besar daripada 80 otomatis masuk ke A jadi disini kondisi yang kedua tidak perlu kita tulis jadi cukup elif nilai lebih besar daripada 70 kita print B kemudian selanjutnya batas bawahnya berapa batas bawahnya adalah 60 oke elif nilai lebih besar daripada 60 maka batas bawahnya adalah kita print C kemudian yang terakhir adalah Elsa D2 kita print ini untuk identasinya sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya oke tinggal kita jalankan python 3 kalau di linux harus seperti ini ya python 3 masukkan nilai misalnya nilainya adalah 0 nilainya adalah D misalnya adalah 60 masih D kenapa karena disini soalnya nilai 60 ke bawah jadi nilainya 60 itu masih masuk D oke kemudian misalnya nilainya adalah 71 itu adalah B kemudian nilainya 81 itu adalah A bisa dipahami ya jadi disini akan dicek dulu jadi nilai itu akan dicek dulu yang pertama nilai apakah lebih besar daripada 80 jika ya tampilkan A jika tidak maka dicek lagi apakah lebih besar daripada 70 jika ya tampilkan B kemudian dicek lagi apakah lebih besar daripada 60 jika iya tampilkan C jika tidak maka tampilkan D seperti ini jadi disini saya melihat beberapa dari kalian membuat kita pakai N nilai lebih kecil atau sama dengan 80 seperti ini boleh dan hasilnya sama tetapi kurang efektif karena hurufnya jadi banyak disini program itu semakin sedih apa namanya semakin ringkas semakin baik maka dari itu kalau programmer yang ulung itu biasanya kode yang para nyubi tulis itu bisa sampai 500 baris programmer yang sudah berpengalaman pasti cuma 200 baris atau mungkin bisa kurang seperti itu nah seperti ini kita disini membuat apa namanya if lc if lse bertingkat if l if lse seperti ini oke lanjut lagi s3 soal nomor tiga disini kita membuat sebuah apa namanya sebuah intruson name password oke disini kita meskipun tampil lain seperti ini kita tidak menggunakan elif kenapa karena disini kita menggunakan if bertingkat ya oke kita masukkan saja username kita buat input karena disini tipenya adalah string jadi tidak perlu in username spasi password sama dengan input masukkan password seperti ini disini kita cek yang pertama apakah username sama dengan admin if username sama dengan untuk mengecek apakah sama dengan sama dengannya harus double kalau cuma satu salah username admin kemudian disini jika tidak maka kita berikan apa namanya perintah lain nah disini di username admin disini kita tidak menggunakan elif tetapi langsung kita berikan if saja if if lagi jika username sama dengan admin kemudian password nya sama dengan query seperti ini kita tampilkan selamat anda berhasil login seperti ini kemudian elsa print nah karena disini yang tidak benar itu pada saat pengujian passwordnya maka disini kita tulis maaf password salah oke kemudian disini karena salahnya pas pengujian username maka disini kita tampilkan maaf username salah seperti ini oke kita bahas satu persatu ini adalah contoh dari if bertingkat jadi ada if dalam if dalam if ya bisa bisa seperti itu nah disini adalah contoh dari if bertingkat untuk membuat if bertingkat kita perhatikan disini indentasinya disini if else yang ada yang kedua itu ada di dalam apa namanya blok if yang pertama kemudian else nya itu bloknya hanya berisi print seperti itu perintah mana milik blok mana itu bisa kita lihat dari indentasinya disini indentasi if yang kedua kita indentasi ada indentasi level 1 kalau ini level 0 ya katakanlah ini level 0 maka if yang kedua if password itu indentasi level 2 kemudian print yang ini adalah if password ini ada indentasi level 1 kemudian print ini adalah indentasi level 2 ya disini kenapa seperti ini karena disini logik apa namanya gajanya seperti ini jadi disini yang pertama kali di cek adalah username nya kalau username nya gagal maka password nya tidak akan di cek langsung masuk ke n tampilkan username salah kemudian masuk ke n maka dari itu jika username nya tidak benar maka langsung ke sini dan langsung berhenti kemudian jika username nya benar kan kalau kita masuk login itu kan tidak hanya menginputkan username saja ya tapi juga mencocokkan password juga nah disini jika username nya benar jika username nya benar maka kita cek password nya jika password nya benar maka akan login jika tidak maka akan ada tulisan password salah seperti ini ya ini adalah contoh dari if bertingkat apakah if nya bisa bertingkat 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 lagi bisa tidak hanya if saja tetapi juga perulangan juga akan bisa bertingkat nanti akan kita pelajari di bab pelajaran selanjutnya oke itu saja disini untuk pembahasannya silahkan kalau masih belum paham bisa tanya di grup oh ya untuk tugasnya silahkan dikerjakan sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati